Halo, jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara penanggulangan atau pembasmian hama keong, siput, bekicot pada tanaman mudah seperti gambas, kacang panjang, cabai, mentimun, terong, dan lain sebagainya Nah, disini saya contohkan tanaman gambas yang saya tanam kurang lebih umurnya saat ini 4 hari setelah tanam dan sudah menghasilkan 2 tunas seperti ini Nah, kali ini saya akan berbagi trik dan cara bagaimana cara penanggulangan hama bekicot keong maupun siput Nah, seperti ini contohnya Inilah adalah keong dimana keong ini atau siput ini maupun bekicot ini memakan batang yang masih muda bisa-bisa memakan batang muda gambas ini Nah, seperti ini contohnya di usia 4 hari sampai bahkan sampai 2 mingguan rentam kita alami hama keong maupun siput pada tanaman yang kita tanam atau tanaman muda khususnya gambas ini saya tanam dengan tanam biji Nah, seperti penampakannya agar terhindar dari hama keong dan siput maupun bekicot disini saya akan berbagi trik dan cara penanganannya jadi bahan yang saya sediakan disini adalah untuk penanggulangan hama keong bekicot maupun siput ini ini adalah sibutok 6GR racun binatang lunak molus kisidah berbentuk butiran Nah, seperti ini Nah, inilah obat penanggulangan atau pembasmian hama keong siput bekicot Nah, seperti penampakannya Bentuknya butiran warna merah jambu Nantinya ini akan dimakan bekicot maupun keong tersebut sehingga bekicot maupun keongnya akan mati dan untuk cara penanggulangan atau pembasmian hama terong tinggal kita taburkan obat ini seperti ini contohnya Nah, seperti ini kita tabur saja mengelilingin tanaman yang kita tanam seperti ini secukupnya saja mengelilingin seperti ini Nah nantinya keong akan memakan obat ini sehingga keongnya akan mati seperti ini jadi cukup gampang dan cukup simple namanya sibutok 6GR secukupnya saja mengelilingin tanaman yang kita tanam Nah, ini penampakannya kita kelilingin saja secukupnya saja selamat menikmati selamat menikmati ini adalah tanaman gambas saya tanam dengan tanam biji satu lubang saya tanam sengaja saya tanam 5-6 biji karena bibitnya saya olesin diri saya tanam dengan jumlah banyak menghindari tanaman atau biji gambas yang kurang sehat pertumbuhannya nantinya satu lubang akan saya sisain menjadi dua batang nah ini caranya penanggulangan sama keong siput maupun bekicot dan untuk hasil hasilnya akan kita lihat setelah beberapa hari ke depan nah hasilnya seperti ini teman-teman setelah saya lakukan penaburan sibutok pada tanaman gambas ini dimana saya tanam kurang lebih umurnya satu mingguan nah ini penampakan keong maupun bekicot sudah mati nah seperti ini penampakannya nah ini lagi keong bekicot maupun siput semuanya mati semua yang kecil yang sedang yang besar nah seperti ini sehingga tanaman gambas ini terhindar dari hama seperti bekicot maupun keong nah mati semua dimana keong ini memakan si butok yang saya taburi nih nah berwarna merah jambu ini nah ini penampakannya teman-teman mati semua jadi inilah cara saya dalam penanggulangan hama bekicot maupun keong pada tanaman muda yang baru kita tanam nah ini penampakannya mati semua baik yang kecil maupun yang besar sehingga tanaman yang kita tanam terhindar dari hama bekicot maupun keong nah seperti ini penampakannya teman-teman mati mati semua nah keongnya jadi cukup sekian video saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati